Beralih ke informasi pendidikan pemirsa Lembaga Pelatihan Perhotelan dan Pariwisata LP3 Prasanti Nilayam Kuta, kembali mewisuda 89 orang lulusannya kemarin di Kuta. Selain membekali kompetensi untuk memenangkan persaingan dunia kerja dan kesiapan sebagai entrepreneurship, lulusan yang sebagian besar telah bekerja ini juga mendapatkan pelatihan yoga sebagai upaya pengendalian diri. Lembaga Pelatihan Perhotelan dan Pariwisata LP3 Prasanti Nilayam Kuta, An Agung Ayu Arina Saraswati Hardi menyatakan, wisuda ke-25 LP3 Prasanti Nilayam Kuta yang diikuti 89 orang lulusannya, merupakan mahasiswa angkatan ke-26, Agung Arina mantan anggota DPRD Bali ini mengatakan, 50% lulusannya telah terserap di dunia kerja. Viaknya juga membekali lulusan dengan berbagai macam kompetensi untuk memenangkan persaingan dan berprestasi di dunia kerja, diantaranya budi pekerti dan pelatihan yoga sebagai upaya pengendalian diri menghadapi tekanan dan beban kerja, khususnya di industri pariwisata. Menjamin mutu lulusan LP3 Prasanti Nilayam terus berlengkapi sarana pendukung, diantaranya renovasi lab kitchen hotel praktek mahasiswa berstandar internasional sesuai di dunia kerja. Sehingga sedikit tidaknya akan menyamai kitchen yang bertaraf internasional, dan untuk sementara waktu mahasiswa kami pindahkan kuliah di Hotel Melasti Beach Bangalohan Spa, di mana itu merupakan induk dari perusahaan kami, induk dari yayasan kami, Yayasan Ari Prasanti Nilayam, sehingga mahasiswa bisa berinteraksi langsung dengan tamu asing maupun tamu domestik. Ketua Yayasan Ari Prasanti Nilayam yang menaungi LP3 Prasanti Nilayam, Panagung Tejasri Sukmahardi menyampaikan, FIAK terus meningkatkan mutu lulusan sebagai penjatak SDM pariwisata. Menunjang hal itu, yayasan senantiasa meningkatkan sarana-prasarana infrastruktur di lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Ari Prasanti Nilayam Kuta, yang terdiri dari Taman Kanak-kanak hingga Lembaga Pendidikan Pariwisata Prasanti Nilayam Kuta. Pemindah Yayasan Ari Prasanti Nilayam Bramacarya Indra Udayana memberikan apresiasi tinggi, LP3 Prasanti Nilayam telah mampu setiap tahun mencetak anak muda, menjadi SDM pariwisata handal dan berkompeten yang siap bersaing memenangkan persaingan kerja di era mea. Melalui kahlian yang dimiliki, Bramacarya Indra Udayana Beraram, lulusan mampu mengaplikasikan kaliannya di dunia kerja dan sebagai entrepreneurship akomodasi pariwisata bagi para lulusan. Betul punya tujuan jelas ketika berkompetisi di dunia pariwisata kita ke depan. Karena pariwisata kita kan tidak hanya dalam maiz saja, sekarang sudah berkembang, harus mengembangkan lebih teguh lagi di pariwisata budaya, mereka mempunyai dan kita ke depan juga harapkan mereka bisa menjadi seorang entrepreneur. Wisuda ke-25 LP3 Prasanti Nilayam Kuta yang diikuti 89 orang lulusan, berasal dari diploma 2 jurusan Tata Boga, Tata Hidangan 26 orang, serta Tata Geraha 12 orang. Wisuda dihadiri perwakilan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Badung Ide Bagus Okadirga, serta perwakilan hotel di Badung. Pada kesempatan tersebut diserahkan beasiswa Asram Gandhi Puri bagi mahasiswa, serta peneritanganan MOU LP3 Prasanti Nilayam Kuta, dengan Bumida Bumi Putra dan English First.